testing karburator Skywave ke-277 buat triking pambudi Kampung Blankon Surakarta Solo jahat tengah ini terima kasih Mas telah dibeli semoga lolos lewat dari pandemi ini tetap sehat keluarganya diberikan damai sejahtera sukacita rezeki lancar Amin ini sengaja saya pamer agak lama cover supaya menjadi cover karena akhir-akhir ini YouTube mengambil gambar yang di tengah mungkin karena kurang lama ya ini ya jadi ini saya pajang lama supaya menjadi cover untuk mempermudah pencarian data pembeli saya Oke langsung saja pokcer langsung nyala ya gasnya enak gas kecilnya enak juga kontan ini ya gasnya naik turun cepet naik cepet turun hai hai ya Oke ini saya matikan dulu nah ini untuk persiapannya sama seperti kabator saya yang sebelum-sebelumnya jadi seperti membersihkan dan filter udara nah ini Sky Drive ya kalau SkyWave disini kalau di SkyDrive itu ini karet cupilet wajib ada Hai ini lubang penyempitan yang disengaja oleh insinyurnya Suzuki kalau SkyWave ada disini nah ini diberi karet tambahan ini bisa dilepas tapi nanti lubangnya jadi besar jadi bisa boros nanti anunya bensinya memang disengaja ini dipersempit supaya bisa main minjet yang kecil kalau ini dilepas dilengsirkan nggak cocok dengan karburator yang saya berikan minjet irit ini juga nanti minta naik minta gede lagi minjetnya jadi tolong nanti diperiksa juga ini wajib ada karet cupin lednya filter udaranya juga harus bersih kalau beli baru biasanya diberikan oli tipis oli encer ya itu wajib diberi disiram bensin nah ini botol aqua yang di lubangi supaya untuk bisa nyiram disiram yang basah sah ya yang sangat basah baru disemprot udara yang keras angin yang keras supaya oli encernya itu rontok larut dengan bensinya netes sampai kering tujuan akhirnya pokoknya ini kering main kering kalau basah sedikit dia sudah mampet jadi karburatornya nanti akan dibekap yang masuk nanti bensin saja businya hitam boros oke setelah filter udara sudah dipersiapkan karet cupin led juga sudah dilihat ada wajib ada dia serong gini tapi telunjuk ini enggak masuk enggak masuk sempit soalnya 20 mili oke setelah selesai pasti enak kalau nggak enak gasnya minta gede padahal filter udara sudah beres pasti mesinnya mesinnya harus diselesaikan dengan skurklat bersihkan kerak ruang bakar kompresinya dicek kalau pistonnya ngobos ngasap diganti saja karena bakal akan membingungkan supaya enggak membingungkan harus di eliminasi satu satu persatu penyebabnya ya yang membingungkan seperti busi bekas ganti aja yang busi baru terus kalau digas beluk ngasap ngasap putih berarti kompresinya kurang bagus pistonnya kurang rapat jadi nanti bakal sia-sia hidupnya matian gitu karena Pak oli mesinnya membunuh busi businya bisa basah enggak bisa mercik gagal kerja gitu oke selesai cuma itu saja persiapannya kalau yang untuk banjir bukan dari karburatornya ya dari tangkinya anda selama ini pengalamannya di disitu karburator kalau baru enggak bakal banjir kalau enggak ada kotoran yang mengganjal kotoran ini didapat dari tangki bensin butiran karat jadi kalau dikuras kocok berulang kali steril pasti enggak banjir ini jadi penanganannya begitu juga diberikan filter bensin nanti saya berikan link pembeliannya di deskripsi ya juga CVT nya kalau biar maksimal diberi tim ken gris gemuk stempet Hai apa yang gerakannya butuh licin yang keras ya tekanannya keras kali itu dipulih sekunder Hai asnya pulih depan juga perlu supaya awet rumah rollernya ya itu Hai yang itu kalau sudah clear semua Pasti enak larinya sepeda motor itu ber-e-e-e-e-e-e-e-e di sekitar ini saja penanganannya karburator sinter udara mesin ranti kamprat juga kalau kendor bisa luyuh oke area ini Kalau sudah beres pasti enak oke sekian Terima kasih selamat menikmati